Pendekar Setia Jilid 10 Bab 10, keributan di kediaman Panglima Kok ia tidak tahu bahwasannya setelah Bokya mengenali diadari suaranya, dalam hati dianggapnya Tiambuah sudah diberikan kepadanya dan bukan kepada orang lain. Jalan pikiran anak perempuan, terutama anak perempuan aneh dan banyak tipu akalnya seperti Kok Bokya, Kalau di dalam hati ia anggap kitab sudah diberikan kepada Yewi, maka apapun dianggapnya benar sudah diberikan padanya. Dengan sendirinya Yewi tidak tahu bahwa hanya dalam angan-angan saja Bokya menganggap kitab pusaka itu telah diberikan padanya. Padahal sejak mula ketika Bokya mencuri kitab pusaka itu memang sudah diputuskan akan diserahkan kepada Yewi, Biarpun ia sendiri apalagi orang lain, sekali-kali tidak boleh membaca isi kitab itu, sekalipun ngulunya waktu membunuh dia juga kitab itu takkan dikembalikan padanya. Menurut tekat Bokya, sebelum Yewi mati harus berhasil menguasaikan ilmu pedang nomor satu di dunia ini, Apabila benar akhirnya Yewi mati karena tak dapat disembuhkan, maka kitab itu akan dibakarnya di depan makamnya agar anak muda itu dapat mempelajari ilmu pedang itu di alam baka dan manjagoi dunia akhirat. Jalan pikiran Bokya itu timbul demi membalas budi kebaikan dan cinta kasih Yewi yang pernah menyelamatkan dia tanpa menghiraukan keselamatan sendiri. Tapi dia gagal menemukan Yewi dalam waktu setengah tahun, juga tidak menemukan makam Yewi setelah mati, Jadi rencananya telah gagal total sekarang diketahuinya Yewi masih hidup sedar bugar, bahkan berdiri di depannya, meski cinta kasih masa lampau tak dapat diresepi kembali, Namun tekat memberikan kitab pusaka itu tidak tergoyahkan, sebab ia tahu Heian Kiam Hoat memang ilmu pedang nomor satu di dunia, Bila mana dapat dikuasa Yewi sepenuhnya, jadilah anak muda itu jago nomor satu tanpa tandingan. Tio Gioktin tidak tahu persis apakah benar kiam boh itu oleh Bokya telah diberikan kepada orang lain atau tidak Ia cuma gusar lantaran Bokya sekarang langsung menyebut namanya, diam-diam ia membatin, budak kurang ajar, Benar-benar kau tidak mau mengaku guru lagi padaku. Memangnya ku takut kepada anak didikanku sendiri? Betapa kemampuanmu masakah tidak ku ketahui? Hek to meker, malah kau berani lagi menggertak diriku. Huh, aku justru tidak mau pergi, ingin kulihat Kier bagaimana akan kau perbuat atas diriku, Karena Kier halus tidak membawa hasil, sekarang tegas-tegas Tio Gioktin hendak memakai kekerasan. Apakah kiam boh masih ada atau tidak? Yang pasti hari ini harus didapatkannya kembali segera ia menanggapi, Ya betul, ibumu memang sudah kubunuh salahmu sendiri, berani mendurhakai guru dan tidak berbakti kepada orang tua sekarang sudah kubunuh segenap anggota keluargamu. Tertinggal tua bangka kosyu saja yang lolos, kau tunggu saja di sini, Akanku penggal kepala tua bangka itu dan segera ku perlihatkan kepalanya padamu sedapatnya Gokya menahan gejolak perasaannya, Pikirnya, Sosim, wahai Sosim, sekarang kau sudah menyerahkan dirimu dalam agama, Kau harus pantang rasa dengki dan marah, apalagi dia juga guru yang pernah mengajar dan menolong dirimu. Meski hubungan baik sekarang sudah putus, tetap tidak boleh kau turun tangan kepadanya, Maka dengan menunduk dan matlah, terpejam sambil bergumam, Pergi, pergilah kau. Takanku bunuh kau, takanku buuh kau, tentu saja Yewi melongo heran, pikirnya. Memangnya kepandayan Yaji dapat mengatasi gurunya sehingga berani bicara demikian sungguh aneh, Apakah selama beberapa tahun ini dia mendapat penemuan aneh sehingga kungfunya banyak lebih maju terdengar? Tio Gioktin tertawa terkepeh saking senangnya, ucapnya, Wah, murid yang baik, gurumu harus berterima kasih padamu karena kau tidak bertindak padaku. Cuma sayang, meski tidak kau bunuh diriku aku justru akan membunuh ayahmu. Boleh kau tunggu saja di sini, lihatlah sebentar akan kubawakan kepala tua bangka itu kepadamu Ingin kulihat aba-abamu nanti habis berkata ia terus melayang keluar. Boknya mendengar suara Yewi yang mengejar ke sana, tiba-tiba matanya yang terpejam itu mencucurkan beberapa titik air mata, Dengan suara pelahan ia bergumam, Oh, to aku, hubunganku tadi dunia ramai sudah selesai sampai di sini, ku harap engkau hidup dengan baik. Betapapun kini hatiku sudah terikat kepada Buddha, bagiku sudah kuanggap engkau telah lama mati dia melangkah keluar biara kecil itu, Tapi tidak menuju ke arah perginya Tio Gioktin dan Yewi melainkan kejurusan lain dengan langkah enteng mengapa dia tidak menunggu kedatangan kembali Tio Gioktin? Mengapa dia juga tidak menyusul ke sana untuk membela ayahnya sebab dia tahu kepergian Tio Gioktin itu pasti tidak mampu membunuh ayahnya, Di antara para pengawal ayahnya itu ada seorang tokoh kelas tinggi yang diketahuinya pasti tidak bakal di bawah Tio Gioktin. Ia tidak ingin melihat Tio Gioktin lagi, sebab kufu bok ya sekarang memang juga di atas Tio Gioktin, Ia khawatir bila mana bertemu pula mungkin dia tidak tahan dan akan menuntut balas padanya atas terbunuhnya ibunda. Waktu ia melihat jenazah ibunya, ia tidak berhenti, hanya dalam hati berkata, Oh, ibu, ayah tentu akan mengubur dirimu dengan baik, semoga arwah ibu mendapatkan tempat tenang di alam baka, Anak akan pergi, ia tidak berani menyentuh jenazah ibunya, ia khawatir akan menimbulkan pergolakan rasa dendamnya, Jika demikian bisa jadi dia akan menyusul ke arah Tio Gioktin untuk menuntut balas, Apabila sampai melanggar pantangan membunuh akan berarti siasyalah ajaran agamanya selama ini. Dengan air matel bercucuran ia meninggalkan rumah yang membesarkannya ini ibunda sudah meninggal, Ia tidak perlu tinggal lagi di sini sebabnya dia pulang dahulu hanya karena khawatir seng ibu merindukan dia dan jatuh sakit, Tak tersangka pulangnya ini justru mengakibatkan tewasnya ibunda. Padahal seumpama dia tidak di rumah juga Tio Gioktin dapat membunuh ayah ibunya, Bagi Tio Gioktin, jiwa manusia seperti semut, membunuh orang bukan perkara penting baginya. Kalau Giokci yang siancu sudah ditakdirkan mati terbunuh, siapapun sukar menjegahnya. Cuma Bokya tidak dapat melupakan kematian seng ibu yang mengerikan itu, Ia percepat langkahnya dan makin jauh, ia ingin selekasnya meninggalkan dendam permusuhan ini, Meninggalkan dunia sana yang selalu terjadi bunuh-membunuh tiada habis-habis ini. Tapi dapatkah dia meninggalkan semua itu? Apakah selanjutnya dia benar-benar dapat mengasingkan diri, Menjauhi dunia ramai dan tirakat di pegunungan sunyi, O-0-D-W-0-O dalam pada itu Tio Gioktin telah meninggalkan tempat kediaman Ko Siu yang kedua, Ia tahu Ko Siu mempunyai dua istri, Kalau Ko Siu tidak ditemukan di sini pasti berada di tempat istri tua. Karena gemasnya terhadap Ko Bokya, Maka dia bertekad harus memenggal kepala Ko Siu, Tadinya hendak dihantamnya dan membinasakan Bokya, Tapi lantaran ucapan Ko Bokya membuatnya penasaran sehingga dia tidak segera membunuh bekas muridnya, Sebalik Nfa ingin membunuh ayahnya, Coba Bokya bisa berbuat apa? Sambil berlari dengan gemas, Diam-diam ia pun bergumam sendiri, Sungguh budak kurang ajar. Masa berani bilang tidak menuntut balas bagi kematian ibunya adalah Karena mengingat jiwanya pernah ku tolong sekarang akan ku bunuh ayahmu sehingga tambah besar sakit hatimu, Coba akan kau balas atau tidak justru ingin ku tahu kera bagaimana dapat kau tuntut balas padaku? Hektometer, Memangnya benar-benar dapat kau bunuh diriku setelah melintasi jalan besar dan sampai di suatu ujung gang yang sepi, Tiba-tiba dilihatnya seorang mengadang di situ, Jelas Yeui yang telah menyusul tiba, Anak muda ini masih memakai kedok segera ia membentak, Berhenti sambil berhenti Tio Gioktin mencenek, Hektometer, Anak busuk si Yeui, Untuk apa kau pakai kedok segala, Memangnya kau kira nyonya mu dapat kau takuti? Buang saja kedokmu, Betapa nyonya sudah tahu siapa dirimu dengan tenang Yeui memuka kedoknya dan berkata, Tio Gioktin, Apakah kau masih ingin membunuh orang betul? Jawab Tio Gioktin dengan dengis, Hidupku memang gemar membunuh, Angbau Kongulem si hek keduanya ku bunuh, Ibu Yaji juga aku yang membunuhnya, Dan sekarang hendak ku pergi membunuh ayahnya, Kalau Yeui berada di sini, Tidak boleh sebarangan kau bunuh orang yang tak berdosa, Bentak Yeui, Hehe anak busuk ejek Tio Gioktin, Kau siu bukan mertuamu, Untuk apa kau rintangi maksudku membunuhnya, Apakah ingin mengambil hati ya Ji? Tapi sayang, Andaikan ingin kau bikin senang hatinya juga sudah terlambat, Buddha itu sudah nekat menjadi nikoh, Tidak nanti dia kembali hidup bersama anak busuk macam dirimu lagi, Habis berkata ia menengadah dan bergelak tertawa dengan sangat kelembira maklum, Dia juga pernah patah hati terhadap Jipek Kliong, Sedangkan Yeui adalah murid Jipek Kliong, Sekarang Yeui juga gagal bercinta dengan muridnya, Secara ilmu jiwa dirasakannya sebagai semacam pembalasan, Meski pembalasan seperti ini terjadi secara kebetulan dan lucu, Tapi membuatnya sangat senang, Inilah semacam kelainan jiwa, Lantaran dia sendiri pernah patah hati, Maka dia berharap setiap orang di dunia ini juga gagal bercinta, Orang berharap semoga setiap kekasih di dunia ini dapat hidup bahagia, Dia justru menghendaki setiap kekasih di dunia ini sama menjadi seteru, Mendengar ajakan Tio Gioktin itu, Hati Yeui sangat pedih, Pikirnya, Oh, ya Ji, Mengapa kau tinggalkan rumah dan menjadi nikoh? Ai, engkau, Ia tahu apa sababnya bok ya putus asa, Justru hal inilah yang membuat pedih hati Yeui. Ia menyesal mengapa waktu itu dirinya tidak segera mencari Yaji lagi apabila dia dapat menemukannya sebelum racun bekerja, Tentunya bok dia takkan cukur rambut dan menjadi nikoh. Melihat air muka Yeui memperlihatkan rasa duka dan sangat tersiksa, Tio Gioktin sangat girang, Dengan tertawa ia berkata pula, Yeui, Jika Yaji sudah meninggalkan dirimu dan hidup bebas sebagai nikoh, Tapi kau sendiri justru terjeblos ke dalam jurang penderitaan perasaan, Akan lebih baik jika kau ikut padaku untuk membunuh tua bangka kosyu itu untuk menuntut balas kepada ketidaksetianya kepadamu, Agar selama hidupnya tak dapat dirakat dengan tenang. Gagasan yang kotor dan jahat ini membuat rasa duka dalam hati Yeui berubah menjadi rasa pedih dan gusar yang amat kuat, Mendadak ia membentak. Tio Gioktin, Serahkan jiwamu segera sebelah tangannya menghantam dengan angin pukulan yang mahadasyat keruan Tio Gioktin terkejut, Cepat ia berkelit, Pikirnya, Wah, Baru beberapa tahun tidak bertemu, Kenapa tenaga bocah ini sudah tambah sedemikian kuatnya? Ia tidak tahu Yeui telah makan ikan aneh di dasar Pulau Holo sehingga secara mendadak tenaga dalamnya bertambah lipat, Sampai-sampai Giok Bin Sinko dari Tian San juga tidak berani meremahkan dia. Apalagi belum lama ini segenapurat nadinya telah dilancarkan oleh Ko Bok Ching sehingga makin menambah tenaga dalamnya. Kini jangankan cuma Tio Gioktin, sekalipun Lao Tiong Chu juga belum tentu lebih kuat daripada Yeui. Waktu Yeui menghantam lagi untuk kedua kalinya, mendadak telapak tangan kiri menepuk lengan kanan, Seketika telapak tangan kiri berubah menjadi bayangan telapak tangan yang berhamburan tak terhitung banyaknya sehingga mirip bunga rontok, Tapi membawa demparan tenaga yang kuat. Tio Gioktin kenal ilmu pukulan ini, ketika di Tian Jong San dahulu dia pernah dipukul mundur oleh Yeui dengan pukulan ini sekarang meski sama ilmu pukulan yang digunakannya, Tapi tenaganya sudah jauh lebih kuat. Tentu saja Tio Gioktin tidak berani menangkis, cepat ia menggunakan langkah ajaib lengpo-wipoh untuk mengelak. Segera Yeui mendesak maju, Tio Gioktin menjadi kebuahkan cuma Yeui tidak menyerang lagi, Ia berdiri tegak dengan kedua telapak tangan siap di depan dada, Maksudnya seakan-akan hendak bilang takkan menyerang selagi orang tidak siap biarlah bertanding lagi mulai dari permulaan. Tio Gioktin terkesiap oleh gaya Yeui yang gagah perkasa itu, meski diam-diam merasa jerih, Tapi di mulut tidak mau kalah, ucapnya, Lansi Hek saja ku bunuh, Masakah ku takut kepada ilmu pukulannya Hoa Sin Chiang Hoat? Segala kalau tidak takut boleh coba-coba lagi jawab Yeui dengan gagah sesungguhnya. Tio Gioktin memangnya tidak takut kepada Hoa Sin Chiang Hoat. Yang membuatnya gentar adalah tenaga pukulan Yeui yang dasyat itu, Tenaga dalam yang ditambahkan pada Hoa Sin Chiang Hoat ini jadinya jauh lebih kuat daripada Lansi Hek pencipta ilmu pukulun itu sendiri. Belum lagi ditambah dengan langkah ajaib, Huliong petoh yang lebih lihai daripada Leng Poh Wipoh Mautio Gioktin harus mengakui sukar baginya untuk memperoleh kemenangan. Dasar licik, dia tidak mau bertempur yang membawa risiko, Maka ia mencari akal lagi, Katanya, Bocah Si Yeui, Apakah kau tahu sebab apa ku bunuh Lansi Hek Yeui menjadi gusar? Tenju saja ku tahu. Makanya hari ini hendak ku kunakan ilmu pukulan ajaran Leng Lociampo dan langkah ajaib Leng Poh Wipoh Mautio Giampo Dengan kombinasi kedua ilmu ini hendak ku bunuh musuh mereka, Hek Tometer, Jengek Tio Gioktin, Asal kau tahu saja. Tapi justru ku bilang kematian Ang Baw Kong dan Leng Si Hek itu tidak berharga, Demi membela seorang anak busuk jiwa sendiri harus melayang sungguh percuma hidupnya. Padahal dengan nama kebesaran mereka di dunia Kang Ou, Apakah begitu saja ku bunuh mereka? Tidak-tidak mungkin. Terutama bila mengingat sama-sama penghuni Tiam Jong San selama belasan tahun, Betapapun tidak nanti ku bunuh mereka. Kalau ada kesalahan adalah karena kalian sudah mengajarkan kungfunya kepada anak busuk ini Sehingga telah melanggar sumpah kalian sendiri. Kalian sudah bersumpah bila kungfu kalian tidak dapat menandingi diriku, Maka kalian harus mati. Tapi aku tetap tidak tega membunuh segenap anggota keluargamu Sungguh penasaran kematian kalian, Bukanlah salahku jika ku bunuh kalian, Yang salah adalah anak busuk ini, Dia yang membuat celaka kalian melengat juga yaui oleh cerita orang, Timbul rasa dukanya, Diam-diam ia mengakui, Betul juga, akulah yang membuat susah kedua ciampu itu. Kalian mengajarkan kungfu padaku, Akibatnya jiwa kalian yang melayang. Aku memang seorang yang tidak membawa berkah, Mengapa kalian mengajarkan kungfu padaku? Coba kalau kalian tidak mengajarkan ilmu padaku, Tentu kalian pun akan hidup aman tenteram, Melihat anak muda itu termangu-mangu. Tio Giyok Tin tahu akalnya telah berhasil, Segera ia berkata pula dengan suara yang lebih menyentuh perasaan. Sebenarnya tidak ingin ku bunuh anggota keluarga kalian, Meski dahulu pernah ku nyatakan bila mana kalian tetap memusuhi diriku, Pasti akan ku bunuh kalian dan seluruh anggota keluargamu. Tapi sekarang hal itu harus kulakukan, Sebab kungfu ciptaan kalian hendak digunakan lagi memusuh diriku, Asalkan aku tidak mati, Pernyataanku dahulu pasti akan kulaksanakan. Bila mana kalian mengetabui di akhirat juga jangan menyesali diriku, Kalau mau menyesal harus menyesali diri kalian sendiri yang telah mengajarkan kungfu kepada anak busuk ini, Tidak kepalang khawatir Yewi, Pikirnya, Meski ku yakin takkan dikalahkan oleh Tio Giyok Tin, Tapi bila sekali hantam tidak dapat ku binasakan dia sehingga sempat kabur, Tentu tidak akan membuat susah anggota keluarga kedua lociampu itu lalu bagaimana? Betapa tidak boleh ku bikin celaka anggota keluarganya yang tidak berdosa, Segera Yewi berkata, Tio Giyok Tin, Jangan kasalahkan kedua lociampu itu, Cari aku menuntut balas bagi mereka sekarang takanku gunakan kungfu ajaran mereka, Tio Giyok Tin tertawa, Katanya, Jika tidak kau gunakan kungfu ajaran mereka, Mengingat hubungan baik masalah, Pau takanku bunuh anggota keluarga mereka. Tapi hendakku katakan padamu anak busuk jika tidak kau gunakan kungfu ajar mereka, Maka jelas kau pasti akan kalah ah, Belum tentu, Seru Yewi. Masa kau tidak percaya kata Tio Giyok Tin mendadak ia tuding ke depan sana dan berseru coba lihat, Siapa itu yang datang waktu Yewi menoleh dan benar dilihatnya ada seorang sedang berlari kemari, Pada saat itu juga dirasakannya angin pukulan menyambar tiba. Keruan ia terkejut, Tanpa terasa langkah ajaib, Huwili Longpoh lantas digunakan untuk menghindar. Karena sergapannya tidak berhasil, Diam-diam Tio Giyok Tin merasa gegetun dilihatnya pendatang itu dari ujung jalan sana sudah semakin mendekat, Meski belum jelas kelihatan wajahnya, Tapi dari gerak tubuh pendatang ini pasti tidak lemah kungfunya, Padahal tidak diketahui kawan atau lawan. Mendingan kalau kawan, bila musuh, kesempatan membunuh Yewi mungkin akan hilang. Maka ia lantas menjengat. Hektometer, Anak busuk kenapa bicara seperti kentut saja muka Yewi menjadi merah, Ia tahu orang menyindirnya telah menggunakan langkah ajaib ajaran Ang Baokong untuk menghindarkan pukulannya tadi. Padahal kalau dia tidak menggunakan langkah ajaib itu, Tentu sukar mengelahkan sergapan maut Tio Giyok Tin itu. Tapi apakah benar tanpa menggunakan kungfu ajaran kedua lociampu itu lantas tidak mampu melawan Tio Giyok Tin? Dasar watak Yewi memang keras, Apalagi dia paling taat kepada janji dengan mengertak gigi. Ia lantas berkata, Gemrakan tadi tidak dihitung, Boleh kita mulai lagi pasti tidak kugunakan kungfu ajaran kedua lociampu itu, Mulai lagi apa? Aku tidak ada minat lagi ujar Tio Giyok Tin sambil membalik tubuh dan hendak melangkah pergi. Yewi menjadi gelisah, Disangkanya dirinya menggunakan lagi kungfu ajaran Ang Baokong, Maka Tio Giyok Tin hendak pergi membunuh anggota keluarga orang tua itu, Mana Yewi dapat membiarkan orang mengganas lagi, Ia hendak merintanginya tapi kaki yang baru gerak itu segera ditarik kembali mentah-mentah Sebab hampir saja ia menggunakan langkah hu liong poh lagi pada saat itu juga, Mendadak Tio Giyok Tin melayang pergi, Berbareng tangannya menebas ke belakang, Secomot senjata rahasia segera berhamburan ke arah Yewi. Di tiam jongsan dahulu Tio Giyok Tin menggunakan tipu serangan aneh ini, Cuma digunakannya waktu itu adalah kebut sehingga Yewi terluka. Tapi sekarang ia menggunakan senjata rahasia kecil sebagai pengganti kabut, Daya serangannya berlipat, Senjata rahasia ini tidak langsung mengarah Yewi, Tapi anak muda itu tahu punggung sendiri yang terancam bahaya. Mestinya sekarang ia sudah tahu Kero mematahkan serangan musuh, Cukup dengan langkah ajaib hu liong poh yang terakhir dapatlah serangan maut itu dihindari. Menghadapi serangan aneh ini, Dalu ia tidak tahu Kero bagaimana menghindarnya. Matelumlah, Siapa yang percaya senjata rahasia yang jelas-jelas datang dari depan itu Bisa membelok untuk kemudian mengincar punggung Uya dengan Kero yang aneh. Walaupun Suduh tahu satu-satunya Kero untuk mematahkan serangan musuh, Tapi Yewi tidak berani menggunakannya, Ia khawatir bila hu liong poh digunakan, Meski jiwa sendiri dapat diselamatkan, Tapi sukar lagi merintangi kepergian Tio Giyok Tin, Dan bukankah anggota keluarga Ang Baw Kong akan menjadi korban atas perbuatan dirinya? Berpikir demikian, Yewi jadi lebih suka menyerempet bahaya daripada menggunakan hui liong poh. Tapi lantaran ragu sejenak itulah, Tahu-tau senjata rahasia musuh sudah menyambar sampai di belakang punggung. Di luar dugaan, Pada detik berbahaya itu, Sekonyong-konyong terdengar suara terang-terang beberapa kali, Suara mendering nyaring memekak telinga. Jelas tenaga benturun itu sangat keras. Tahulah Yewi ada orang telah menolongnya dengan menangkiskan senjata rahasia itu dengan sesuatu benda, Kalau tidak mustahil jiwanya takkan melayang bila mana punggung tertembus oleh senjata rahasia Tio Giyok Tin itu. Hampir pada saat yang sama, Yewi dan Tio Giyok Tin itu sama dua menoleh, Terlihat pendatang tadi membawa sepotong senjata berbentuk manusia yang terbuat dari batu puala merang ini ternyata bukan lain daripada Loh Tiong Chu adanya. Tidak kepalang gemas. Tio Giyok Tin. Setelah tahu siapa pendatang ini, Kembali kau lagi teriak Tio Giyok Tin dengan emurka. Loh Tiong Chu memegangi senjatanya yang istimewa itu tanpa bersuara. Dipandangnya setian lama senjata itu, Matanya kelihatan marah dan hampir mencucurkan air mata. Dengan heran Yewi memandang senjata orang, Dilihatnya senjata batu pualam berbentuk manusia itu panjangnya lima enam kaki, Diukir sebagai patung wanita cantik, Begitu indah ukirannya sehingga mirip manusia hidup. Cuma sayang, patung pualam itu sekarang telah bertambah belasan lubang kecil Oleh karena senjata rahasia Tio Giyok Tin tadi sehingga merusak keindahan semula. Selagi Yewi hendak mengecapkan terima kasih kepada Tua Supek atas pertolongannya, Tiba-tiba dilihatnya Loh Tiong Chu menangis, Dengan suara sedih lagi bergumam, Hul, oh, Hwi Giyok telah melukaimu, Betapapun tak dapat kuampuni dia lagi orang hidup, Mampus, apakah kau sinting? Kenapa menangis terhadap sebuah patung teriak Tio Giyok Tin dengan gusar? Yewi tahu Tua Supek lagi menangisi patung istrinya yang dirusak. Ia pikir Tua Supek adalah seorang pencinta besar, Pencinta yang tulus dan luhur. Dengan menyesal ia lantas berkata, Tua Supek maaf, Akulah yang salah Loh Tiong Chu mengangkat kepalanya, Kelihatan sinar mata memenuhi wajahnya, Ia menjawab sambil menggeleng, Tidak bukan salah melalui abar paling ke arah Tio Giyok Tin, Ucapnya dengan gusar, Agiyok demi Suhu, Berulang-ulang kuampuni perbuatanmu. Apabila kau tetap tirakat di Tiam Jong San dan mau memperbaiki dirimu, Tentu aku takkan memusuhi putri Suhu sekarang bukan saja jenazah istriku kau curi, Kau lari ke bawah gunung dan berbuat macam-macam kejahatan, Bahkan kau rusak lagi patung istriku. Betapapun tak dapat kuampuni lagi dirimu, Oh, Suhu maafkan apabila murid tidak sungkan-sungkan lagi kepada putrimu, Habis berkata, Ia angkat patung itu dan mendesak maju. Tio Giyok Tin siap tempur, Tapi segera ia goyangkan sebelah tangannya dan berseru, Nanti dulu, Aku ingin bicara padamu. Loh Tiong Chu berhenti dan menjawab, Apapula yang akan kau katakan hektometer, Kau bilang ku curi jenazah istrimu, Itu ku lakukan dengan terpaksa, Kalau tidak ku bawa lari tulang jenazah istrimu, Tentu sukar memaksa dirimu meninggalkan gunung, Dan kalau kau tidak turun gunung, Selama hidupku bukankah akan mati tua di Tiam Jong San? Apa jeleknya mati tua di Tiam Jong San? Ujar Loh Tiong Chu Pemandangan Tiam Jong San indah permai, Disanalah tempat kediaman abadi yang sukar dicari. Memangnya kau lebih suka berkecimpung di dunia Kang Ho Dan senantiasa hidup menyerempet bahaya? Ketahuilah di luar dunia masih ada langit, Di atas orang pandai masih ada yang lebih pandai, Jangan kau kira kungfumu sudah maha tinggi, Bila mana pada suatu hari kepergok tokoh sakti, Bisa jadi akan kau terima ganjaran yang setimpal. Daripada kau mati tak kerkubur, Kan lebih baik hidup aman dan prihatin di Tiam Jong San, Hektometer, orang kosan juga tidak banyak memangnya ku takut kepada siapa. Mati tua di Tiam Jong San bukanlah cita-citaku, Menjadi nikoh selama hidup juga bukan niatku. Nah, Hoat Sujin, Demi diriku sendiri terpaksa kucuri tulang jenazah istrimu, Hendaknya jangankah salahkan diriku, Memangnya menyalahkan siapa jika bukan dirimu teriak lo Tiongcu dengan gusar. Selama hidupku tinggal berdampingan dengan istriku tak terpisahkan, Tapi sengaja kau cerai beraikan kami sehingga aku hidup merana kesepian dengan susah payah. Dapatku buat pula sebuah patung pualam sekedar menghibur hatiku yang rindu, Sekarang patung kau rusak lagi agiok, Apapun juga hari ini tidak dapat kuampuni dirimu, Tio Giyok Tin bergelak tertawa, Ku cerai beraikan kalian, Katamu, Kucuri tulang orang mati hal ini kau anggap hidupmu tercerai beraikan. Hoa Tsu Jin, Kukirakah sudah kurang waras sombong kosong bentak lo Tiongcu. Aku kan melihat tulang jenazah istriku, Sama hal kulihat orangnya. Dalam bayanganku sama hal kau cerai beraikan kamio, Kau, kau terlalu keci di mana dia? Lekas kau kembalikan dia dia? Dia siapa? Apakah tulang orang mati itu? Maksudmu tanya Tio Giyok Tin dengan berlagak pilon lekas kembalikan dia bentak lo Tiongcu pula dengan lebih keras. Untuk apaku simpan tulang orang mati, Tulang belulang itu sudah lama ku buang, Maka janganlah kau pikirkan lagi, Hoa Tsu Jin, Jangan terus-menerus merecoki diriku, Benar tulang jenazah istriku telah kau buang tanya lo Tiongcu. Masaku dusta jawab Tio Giyok Tin dengan tertawa, Semua ini adalah demi kebaikanmu, Kalau tulang orang mati itu tetap kau simpan, Selama hidup ini kau pun akan menjadi Hoa Tsu Jin, Orang hidup lama dengan orang mati, Mendadak lo Tiongcu menangis tergerung-gerung, Ia rangkul rat patung pualem itu dan berkeluh kesah, Oh, hui, hui kini tertinggal patungmu saja yang masih dapat mendampingi diriku, Suheng, Seru Tio Giyok Tin sambil menggeleng kepala, Tampaknya kau sukar lagi diobati, Lekas kau buang patung itu, Kalau tidak kau bisa lia gelung lagi dan hidup tersiksa. Demi kebaikanmu, Kuharap jangan kau pikirkan lagi istrimu yang sudah mati itu, Bangkitlah semangatmu, Tempuhlah hidup baru diam-diam, Yewimah Agut menggup atas ucapan Tio Giyok Tin itu, Memang benar, Seorang pendekar besar sebagai Toa Supek harus hidup merana dan putus asa hanya lantaran kematian istri, Sungguh tidak berharga hidupnya ini jika sekarang harus hidup linglang lagi demi sebuah patung pualem, Tentu sia-sia belaka hidupnya. Bila mana patung itu dibuang dan buyarkan segala lamunannya, Hidupnya masih dapat melakukan hal-hal yang gemilang. Namun Loh Tiong Chu benar-benar sudah kehilangan akal sehatnya, Sejak tulang jenazah istrinya dibawa lari Tio Giyok Tin, Dengan segala daya upaya ia mengejar Tio Giyok Tin untuk merampas kembali tulang jenazah istrinya. Tapi Tio Giyok Tin benar-benar sangat licin, Selama beberapa tahun selalu lolos dari kejaran Loh Tiong Chu, Selama ini berkat patung pualem itulah Loh Tiong Chu dapat mempertahankan hidupnya, Kalau tidak tentu dia akan sakit rindu dan mati ngenaz. Entah bantuan ahli ukir mana telah membuatkan patung pualem istrinya itu, Siang dan malam patung itu tidak pernah berpisah dengan dia. Sekarang didengarnya pengakuan Tio Giyok Tin bahwa tulang jenazah istrinya telah dibuang tanpa bekas, Patung pualem itu bertambah besar artinya baginya. Tapi patung itu benar-benar sudah rusak sehingga wajahnya sukar dikenali lagi, Hanya masih kelihatan patung seorang perempuan, Tentu saja hal ini membuat Loh Tiong Chu sangat sedih, Ia terus menangis, Akhirnya pikirannya menjadi gelap mendadak. Ia berteriak, Agiok, harus kau ganti istriku, Jika tidak kau ganti, Aku bersumpah akan merenggut nyawamu melihat keadaan Loh Tiong Chu yang kurang waras itu, Sikapnya kelihatan beringas, Tio Giyok Tin menjadi takut, Tanpa pikir lagi segera ia kabur secepatnya dengan membawa patungnya Loh Tiong Chu Lantas mengajar sembari berteriak, Ganti istriku, Ganti istriku, Keduanya berlari pergi secepat terbang, Yeui agak terlambat. Apalagi ginkangnya memang kalah tinggi dibandingkan Loh Tiong Chu dan Tio Giyok Tin. Hanya sekejap saja ia sudah kehilangan jejak kedua orang itu, Hanya suara teriakan Loh Tiong Chu saja yang masih kedengaran berkumandang dari jauh. Yeui menggeleng kepala ia pikir orang yang pintar di dunia ini terkadang ju terus sukar terbuka pikirannya sehingga berduka dan merana selama hidup, Akhirnya menjadi linglung sebaliknya orang bodoh tidak perlu banyak berpikir, Hidupnya selalu tenteram dan bebas sehingga bahagia sampai tua. Seperti halnya Loh Tiong Chu, Lantaran kematian istri, Hidupnya jadi tersiksa seperti di neraka. Apabila dia tidak banyak berpikir, Istri mati anggap saja memang sudah tak dirilahi, Kan beres segalanya. Ia pikir selama hidup Tio Giyok Tin mungkin juga tak bisa tenteram, Ia telah merusak patung pualam yang dipandang Loh Tiong Chu serupa membunuh istrinya. Maka selama Loh Tiong Chu masih hidup, Selama itu pula Tio Giyok Tin tak dapat tidurnya, O-0DW-0O selama 2-3 hari ini penduduk Kota Raja diliputi perasaan was-was, Di sana sini kelihatan bergerombolan rakyat yang kasak-usak membicarakan sesuatu peristiwa yang sama. Tamu rumah minum, Bila mana bertemu dengan kenalan juga tak terhindar dari mempergunjingkan kejadian itu. Memangnya apa yang ramai diperjuangkan itu? Terdengar si A berkata, Bagaimana, Pembunuhnya sudah tertangkap? Belum tertangkap? Apa siapa? Pembunuhnya saja belum diketahui, Kemana dapat menangkapnya demikian jawab si B lalu si C ikut nimbrung, Sungguh gemas lebih 30 orang penghuni istana Tai Chiang Kun tidak ada satu pun terkecuali, Samuanya mati dengan mengenaskan. Untung waktu itu Tai Chiang Kun tidak di rumah, Kalau tidak pembesar kerajaan yang paling berjasa itu juga sukar tar hindar dari kematian anehnya dalam semalam segenap penghuni istana dibunuh orang tanpa ketahuan, Padahal tidak sedikit pengawal istana yang liai, Demikian si B berujar. Akan tetapi kabarnya tidak ditemukan tanda-tanda terjadinya pertarungan, Pembunuh itu seperti hantu saja, Jangan-jangan digunakannya ilmu sihir lebih dulu, Lalu satu persatu korbannya dibinasakan si A merinding, Katanya, Bisa ilmu sihir katamu. Wah, Jika begitu, Barang siapa diincar pembunuh itu, Maka dia pasti akan mati, Seketika si B dan si C menjadi pucat, Cepat si B berkata, Wah, Lebih baik kita bicara urusan lain saja, Jangan sampai ketiban bulung saat itu. Tiga hari sudah lalu sejak segenap penghuni istana panglima terbunuh selama tiga hari ini. Peristiwa itu telah menggemparkan setiap pendutu kota raja. Sejak peristiwa itu, penjagaan kediaman Ko Siu di tempat istri tua diperketat. Istana dikelilingi pengawal yang berseragam dan bersenjata lengkap. Bila malam tiba setiap orang yang tidak berkepentingan dilarang mendekati istana itu. Padahal Ko Siu tidak menaruh harapan kepada barisan pengawal yang berseragam perang itu untuk melindungi jiwanya. Ia tahu betapa banyak pengawal itu pun tidak berguna dan tidak mampu merintangi pergi datang pembunuh dari dunia perselatan. Di dalam istana Ko Siu mempunyai pengawal pribadi lagi, Pengawal pribadi pilihan ini semuanya berpakaian preman dan tidak enggak ada bedanya seperti orang biasa, Namun semuanya berkepandaian tinggi, Kebanyakan adalah jago perselatan terkemuka yang diundang dengan bayaran tinggi. Menjelang tengah malam, para pengawal pribadi itu lantas terbagi dalam kelompok kecil dan meronda di sekeliling taman istana mereka bermata awas dan bertelinga tajam, Asalkan menemukan sesuatu yang tidak beres, segera mereka menyerang dengan senjata rahasia. Hampir setiap saat pasti ada regu peronda lalu sehingga misalkan seekor tikus saja yang berlari masuk ke taman itu pasti juga akan dipergoki mereka. Walaupun begitu, malam ini mereka toh kebobolan juga, ada sesosok bayangan orang melayang masuk tanpa diketahui kawanan jago pengawal itu. Betapa cepat gerak tubuh penyateron ini sungguh sukar untuk dibayangkan. Penyateron ini dengan sendirinya adalah Tio Gioktin kepandayanya memang jauh lebih tinggi daripada para jago pengawal pribadi Ko Siu itu. Tertampak hanya beberapa kali lompatan saja, tanpa menimbulkan suara Tio Gioktin sudah menyusup ke dalam istana belasan jago pengawal pribadi yang berjaga di situ sama sekali tidak tahu akan kedatangannya. Rupanya Tio Gioktin dapat meloloskan diri dari kejaran Lok Tiong Chu, lalu ia datang lagi hendak membunuh ayah kobok dia. Dia berkepandayan tinggi dan bernyali besar, tanpa menghiraukan suasana yang genting dan penjagaan yang ketat itu dia tetap mendatangi tempat kediaman Ko Siu. Kalau dia sudah bertekad membunuh seseorang sungguh dia ingin saat itu juga orang itu dibunuhnya. Lebih-lebih kepala Ko Siu, semakin cepat dapat dipenggalnya akan semakin baik. Kalau saja dia dapat meloloskan diri dari kejaran Lok Tiong Chu, mungkin siang hari tadi dia sudah datang dahulu, waktu Tio Gioktin mengambil kobok ia sebagai murid, dia pernah datang ke sini untuk menemui Ko Siu. Maka ia tahu di mana letak kamar tidur Panglima Angkatan Perang itu tanpa susah payah dapatlah dia menyusup sampai di depan jendela kamar Ko Siu. Segera ia membasahi kertas penutup jendela dengan air ludah, setelah berlubang, ia intip ke dalam. Dilihatnya Ko Siu belum tidur, lagi duduk membelakangi jendela dan asik membaca. Karena buru-buru ingin memenggal kepala Ko Siu agar dapat diperlihatkan kepada kobok ia selekasnya, tanpa pikir Tio Gioktin lantas mendobrak jendela dan menerjang masuk dengan tertawa dingin Tio Gioktin membentak. Tua bangka, coba sekarang hendak kau lari ke mana dengan terkejut Ko Siu melompat bangun, akan tetapi Tio Gioktin lantas membentak pula, roboh saja kau secepat kilat pedangnya lantas menabas, belum sempat Ko Siu bertindak sesuatu. Tahu-tau kedua kakinya sudah buntung tertabas pedang Tio Gioktin dan roboh terjungkal sambil menjerit ngeri. Alangkah kejamnya Tio Gioktin, dengan sebelah kaki menginjak di atas dada Ko Siu segera pedangnya terangkat hendak memenggal kepala korbannya. Tapi belum lagi pedang mengenai sasarannya mendadak ia membentak terkejut, hi, siapa kau dia kenal Ko Siu, tapi yang menggelepak di depannya ini jelas bukan Ko Siu, hanya baju Ko Siu saja yang dipakai, tampaknya cuma samaran belaka. Hanya berpikir sejenak segera Tio Gioktin tahu dirinya terjebak. Tapi dia tidak gentar, meski didengarnya di sekitar kamar ramai orang berlari datang, tapi tanpa gugup ia menuding Ko Siu palsu dan membentak, di mana tua bangka Shiko itu Ko Siu palsu mendelik, sekuatnya ia menahan sakit kedua kaki yang sudah buntung dan bercucuran darah itu, sahutnya dengan mengertak gigi, tidak tahu, pendek kata, tak, tak dapat kau lolos dari kematian, belum habis ucapannya, Tio Gioktin memperkuat tenaga injakan, seketika isi perut orang itu hancur, dia menjerit ngeri memecah malam sunyi. Jeritan ini tentu saja mengejutkan segenap isi istana, segera beberapa orang berteriak. Ada pembunuh. Ada pembunuh, tertampak bayangan orang yang mengecung tiba makin banyak sehingga kamar Ko Siu terkepung rapat, cahaya obor terang benderang bagai siang. Tio Gioktin tidak gentar, ia berdiri di dalam kamar dan menghimpun tenaga wajahnya tampak beringas dan siap melakukan pembunuhan besar-besaran. Tiba-tiba terdengar suara belang yang keras, pintu kamar tidur didobrak orang, menyusul tiga orang menerjang masuk dari pintu kamar dan jendala. Tapi sekali pedang Tio Gioktin menyabat, cahaya perak menyambar secepat kilat, kontan ketiga orang itu tertabas binasa dengan kepala menggelinding ke lantai. Dari belakang segera masuk lagi tiga orang, tapi pedang Tio Gioktin kembali menabas seperti tadi, dia tetap berdiri di tempat semula, tapi tiga orang itu segera mati lagi dengan kepala tertabas, untuk menjerit saja tidak sempat. Empat kali serbuan menewaskan dua belas orang, sisanya menjadi juri oleh kelihayan jurus serangan pedang Tio Gioktin itu dan tidak ada yang berani menerjang lagi. Mereka mengurung di luar jendela dan pintu, kelihatan yang berdiri di depan pintu sama melongo kaget dan heran sebab tidak diketahui dengan kira bagaimana kedua belas orang kawan mereka terbunuh. Padahal ilmu silat kedua belas orang Ladege terbunuh itu tidak lemah, sedikitnya tergolong jago kelas dua, tapi mengapa satu jurus saja tidak sanggup bertahan dan sudah terbunuh kiranya jurus serangan Tio Gioktin itu adalah salah satu jurus kayaan Kiam Hoat yaitu satu di antara dua jurus yang belum dikuasai Yewi itu jurus itu bernama Set Jin Kiam atau pedang pembunuh orang. Nama jurus ini bukan pemberian Tio Gioktin melainkan oleh si kakek Tuli, jurus ini diperoleh kakek itu dari Tio Gioktin dengan mengorbankan teliganya. Ia merasa daya serang jurus ini sangat liai, dapat digunakan membunuh orang semudah memotong sayur, sebab itulah diberi nama Set Jin Kiam. Jurus serangan ini memang sangat mudah digunakan untuk membunuh orang seperti halnya Tio Gioktin sekarang. Tio Gioktin sudah apal sekali menguasai kedelapan jurus ilmu pedang sakti itu, setiap jurusnya juga sudah diselami secara mendalam, memang setiap jurusnya memiliki daya serang yang ampuh cuma sayang dia tidak mampu memainkan kedelapan jurus itu secara sambung-menyambung, dia hanya memainkannya dengan sejurus demi sejurus, sebab kalau sekaligus dia memainkan kedelapan jurus itu maka darah dalam dadanya serasa bergolak dan menimbulkan rasa sakit luar biasa. Kemudian diketahuinya bahwa orang perempuan tidak cocok berlatih Haiyan Kiam Hoat. Paling-paling dia hanya sanggup melancarkan daya serang satu jurus saja, untuk mengeluarkan keampuhan serangkaian Haiyan Kiam Hoat secara lengkap tidaklah sanggup dikuasainya. Namun cukup hanya dengan satu jurus saja sudah merupakan kungfu mahali Hai, para pengawal pribadi Ko Siu tergolohuk jago pilihan semua tapi mati Kutu juga menghadapi satu jurus Set Jin Kiam saja, mereka harus terima ajal belaka. Melihat tidak ada yang berani masuk lagi, dengan senang Tio Gioktin membersihkan darah pada pedangnya, dipandangnya senjata yang ampuh itu dan bergumam, Pedangku sayang, hari ini boleh kau minum darah sepuasmu Habis berkata ia terus melangkah keluar kamar, para pengepung yang berdiri di depan pinta sama menyurut mundur dengan juri setiap kali Tio Gioktin melangkah maju, setiap kali pula mereka menyurut mundur. Tio Gioktin melangkah maju delapan langkah, mereka pun menyurut mundur delapan langkah. Senang sekali hati Tio Gioktin, ia tertawa terkekeh, katanya, Hah, penjaga sewaan tua bangka Shiko itu semuanya bakul nasiblah keucapan ini menimbulkan rasa murka berpuluh jago pengawal itu. Padahal mereka umumnya adalah jago ternama di dunia kangung, mereka hanya juri seketika oleh juru serangan Tio Gioktin yang aneh itu sehingga tidak barani sembarangan bergerak sekarang mereka terpancing murka, entah yang mana melolos senjata lebih dulu, serem tak yang lain juga ikut mengerubut maju. Terlihat belasan macam senjata sama menyambar kebagian mematikan di tubuh Tio Gioktin. Tapi sekali Tio Gioktin mengeluarkan jurus putbah kiam, jurus yang tak terpatahkan, terdengarlah serentetan dering-nyaring, belasan macam senjata yang menyerangnya sama tergetar patah. Hanya dengan sebatang pedang biasa Tio Gioktin telah mematahkan macam-macam senjata lawan, kekuatan ini sungguh sangat mengejutkan, selagi lawan yang kehilangan senjata itu masih merasa juri, tahu-tahu sinar pedang menyambar lagi, belum sempat mereka menjerit, seketika leher terasa dingin dan kepala pun putus, nyawa amblas. Melihat kawannya tewas lagi, jago pengawal yang lain menjadi nekat, sambil berteriak-teriak sering tak belasan orang menerjang maju lagi. Tampaknya mereka pun akan dibinasakan oleh Tio Gioktin dengan care sangat mudah, mendadak terdengar seorang membentak, nanti dulu suaranya keras dan berat, hati semua orang sama tergetar, Tanpa terasa belasan orang itu sama berhenti di tempat terlihatlah seorang jago pedang muda melangkah tiba dengan tenang, dia mendekati Tio Gioktin, lalu memberi tanda kepada para jago pengawal dan berkata, Kalian mundur saja, kalian bukan tandingannya, lihat saja ku hadapi dia sendiri, dengan kening berkerut belasan jago pengawal itu melangkah mundur, mereka tidak puas terhadap sikap jago pedang muda yang congkak itu. Tapi terpaksa mereka menurut, sebab jago muda ini adalah kepala barisan pengawal pribadi Ko Siu. Cukup cakap wajah jago pedang muda ini, tapi sikapnya yang angkuh membuat orang merasa segan untuk berdekatan dengan dia. Dengan sombong ia angkat pedangnya lurus ke depan, dengan tak acuh ia berkata, layani dengan baik nadanya serupa orang tua sedang mengajar anak muridnya, menyuruh orang hati-hati sedikit supaya tidak kalah dengan mudah. Walaupun mendongkol tapi Tio Gioktin juga bisa melihat gelagat, sedapatnya ia bersabar, jengeknya. Silakan maju dulu dilihatnya gerak pedang anak muda itu lain daripada yang lain, sebab pedang yang diluruskan ke depan itu kelihatan kuat dan mantap sungguh seorang lawan tangguh yang jarang ditemunya. Dia menyuruh anak muda itu maju lebih dulu, sebab dilihatnya ilmu pedang orang sangat kuat dalam hal bertahan. Jika orang disuruh menyerang lebih dulu, hal ini tidak berarti menguntungkan orang itu sendiri betapapun darah mda. Jago muda itu menjadi gusar karena diremahkan oleh Tio Gioktin, segera ia menusuk dengan pedangnya. Melihat serangan lawan tidak ada sesuatu gerakan yang istimewa, diam-diam Tio Gioktin mentertawainya. Ia sangka lawan tidak tahan sekali serang juga, maka dia tidak mau banyak buang waktu, segera ia keluarkan lagi jurus putbah. Ia menyahendak menabas pedang lawan, lalu memotong kepalanya siapa tahu, dugaannya ternyata keliru. Meski gerak pedang jago muda itu kelihatan biasa tanpa sesuatu yang istimewa, tapi menghadapi serangan Gioktin yang lihai itu, mendadak gerak pedangnya berubah menjadi luar biasa, sekali berputar pedangnya berubah menjadi beratus bayangan titik perak. Dipandang dari sebelah Tio Gioktin sini, bayangan ujung pedang seolah-olah beratus bintang motor yang berhamburan menembus tabir cahaya pedangnya. Betapa hebat jurus tipbah kiam itu tetap juga ada setitik kelemahannya dan dengan tepat satu butir motor itu menyambar masuk ke titik lemah itu sehingga jurus yang tak terpatahkan itu sekali ini dapat dibobol. Untung Tio Gioktin sempat menghindar dengan langkah ajaib lengpo-wipoh sehingga tidak tertusuk oleh pedang lawan yang menembus tabir cahaya pedangnya. Maka sadarlah Gioktin bahwa dirinya bukan tandingan anak muda itu, cepat ia melompat mundur manjauhi lawan dan tidak berani menerjang maju lagi. Hendaklah diketahui bahwa ilmu silat Tio Gioktin sangat luas, cuma tidak semuanya dikuasainya dengan baik. Berbagai macam kungfunya adalah hasil tipuan dengan menggunakan kecantikannya seperti kitab pusaka Haiyan Chu Boh juga ditipunja dari Ohi Tzu, tapi lantaran dia tidak suka main golok melainkan gemar main pedang, maka ia coba meyakinkan Haiyan Chu Hoat dengan pedang. Padahal permainan pedang dan golok sama sekali berbeda, meski dia ubah permainan pedang dengan golok tanpa mengurangi daya serangnya, tapi sayang sukar dilatihnya hingga sempurna. Yang dapat dipelajari hanya gerakan kedelapan jurus saja, tapi tak dapat terjalin menjadi serangkaian ilmu pedang yang ampuh. Walaupun kedelapan jurus ilmu pedang itu sangat liai, tapi karena tak dapat dimainkan secara lengkap bila ketemu jago pedang yang kuat menjadi tidak banyak. Artinya meski Tio Gioktin juga bertemu dengan jago pedang seperti KWS Yao Hong, tapi dia tidak menipu ilmu pedangnya, seterusnya ia pun tidak pernah lagi bertemu dengan jago pedang lain, sehingga sehingga sebegitu jauh dia tetap tak dapat menguasai pedangnya dengan sempurna. Jadi di antara berbagai macam kungfu yang dikuasainya, ilmu pedang terhitung kungfunya yang paling lemah. Diam-diam Tio Gioktin jadi menyesal telah datang dengan membawa pedang, kalau dia membawa senjata lain, tentu sekarang dapat menghadapi jago muda ini dengan kungfu andalannya yang lebih tinggi itu. Tapi sekarang, mau tak mau dia harus terima nasib seketika semangat tempurnya membuyar. Melihat Tio Gioktin berdiri lesu, jago pedang muda yang angkuh itu tertawa, serunya, agaknya kau tahu ilmu pedangmu bukan tandinganku, tidak berani maju lagi? Kukira tidak menjadi soal, bila kau takut kepada ilmu pedangku, boleh kita bertanding ilmu pukulan saja. Di antara macam-macam kungfu yang dikuasai Chiang Hoat atau ilmu pukulan bertangan kosong merupakan kungfu andalan Tio Gioktin, diam-diam ia mendongkol atas sikap jumawa anak muda itu, pikirnya, anak kurang ajar, sepentar nanti baru kau tahu rasa akan kelihayanku tanpa kenal malu segera ia mendahului membuang pedangnya. Dengan sikap pengasih jago muda itu berpaling menyapu pandang para jago pengawal seakan-akan hendak bilang, coba kalian lihat, hanya satu jurus saja tuanmu sudah membuat keok dia dan sekarang dia minta bertanding dengan ilmu pukulan, lalu dengan sikap angkuh ia masukkan pedang ke sarungnya dan berkata, Nah, sekali ini boleh kau serang lebih dulur para jago pengawal sama gusar oleh sikap sombong jago pedang muda itu, meski tidak diutarakan dengan kata, tapi jelas wajah mereka sama mengunjuk kurang senang, pikir mereka, yang penting sekarang adalah menangkap si pengganas ini, masakah kesempatan ini kau gunakan untuk pamer kepandayan segala?